Intro Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah kota Palangkaraya Begitu juga dengan terus menyusun anggaran baik pendapatan maupun belanja daerah agar sarapannya sesuai dan tepat guna salah satunya yang disusun melalui rapat anggaran bersama DPRD kota Palangkaraya Pemerintah kemenciapkan rencana-rencana dalam pemulihan ekonomi di tahun 2021 Berbagai program disiapkan anggaran terus disusun agar alokasinya sesuai dengan tujuan utama kuarta terakhir tahun 2020 ini Rancangan pendapatan juga terus diusahakan dan disusun agar mencapai pemasukan maksimal dengan cara sebaik-baiknya Hera Nugrahayu, selaku sekretaris daerah kota Palangkaraya mengungkapkan Selain menyusun alokasi pengeluaran pemerintah kota Palangkaraya juga menyusun rencana untuk mengikuti program pemulihan ekonomi nasional atau program PEN yang dicanangkan oleh Kementerian Ekonomi Nasional Sudah kita siapkan dan kita nunggu tanggapan dari pusat karena ini hampir di masa pandemi ini banyak yang mengusulkan itu dan mudah-mudahan kota Palangkaraya dapat gitu ya karena itu bunganya 0% kemudian jangka waktu pengembalian juga panjang gitu kan jadi kita mudah-mudahan bisa mendapatkan program itu lah untuk percepatan pembangunan kota Palangkaraya yang anggaplah masa pandemi ini kan serba terpengaruh ya semua ya termasuk target-target Pak Wali Kota di bidang infrastruktur kita pijakannya di RPGMN, target-target di RPGMN dengan adanya misalnya pinjaman dalam bentuk program ini itu kita bisa percepatan tuntas di tahun ini atau tahun depan sehingga tonton berikutnya fokusnya sudah berbeda Untuk pinjaman dari program pemulihan ekonomi nasional terdapat empat syarat yang harus dipenuhi oleh daerah di seluruh Indonesia syarat pertama adalah daerah yang mengajukan pemulihan ekonomi nasional harus merupakan daerah yang terdampak COVID-19 syarat kedua adalah daerah-daerah harus memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dibagi dalam tiga bagian yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial atau bansos dan yang ketiga untuk mendukung bangkitnya perekonomian syarat ketiga adalah jumlah sisa pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan syarat terakhir adalah daerah harus memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit sebesar 2,5% diharapkan meskipun di tengah masa pandemi COVID-19 Hera mendambahkan meskipun penurunan ekonomi bisa diwajari di masa pandemi ini geliat ekonomi kota Palangkaraya akan tetap berusaha tumbuh agar tidak kalah dengan pandemi COVID-19 Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Adisti Nugraheni melaporkan Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Dari kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah